Apa rahasia agar kita bisa sukses jualan? Mungkin kita perlu belajar tentang Goldilocks Effect. Prinsip Goldilocks berasal dari analogi cerita anak-anak Goldilocks dan Tiga Beruang, di mana seorang gadis muda bernama Goldilocks mencicipi tiga mangkuk bubur yang berbeda, dan ternyata dia lebih menyukai bubur yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin, tetapi memiliki suhu yang tepat. Ini adalah cara kita mengarahkan calon konsumen untuk membeli opsi tengah, karena kita membuat opsi di tengah terlihat paling menarik dan lebih masuk akal. Bayangkan kamu menjual sebuah handphone baru, jangan hanya menjual satu opsi saja, tapi jual tiga opsi. Opsi pertama mungkin tipe handphone yang biasa saja, opsi kedua adalah handphone yang ingin kamu jual, tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu biasa saja, cukup baik. Dan pilihan ketiga merupakan pilihan termahal. Jika kamu bisa dengan cerdas memposisikan produk unggulan kamu di tengah, maka secara tidak sadar, mayoritas konsumen akan memilih opsi tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Diary of the CEO, karya Stephen Bartlett. Buku ini membahas tips sukses dari para CEO hebat di dunia. Semua orang mungkin tahu kalau sukses itu tidak terjadi begitu saja dan mencapainya juga tidak mudah. Tapi bagaimana bila kamu diberitahu kalau ada tanda rahasia, sedikit kebijaksanaan yang menjadi penerang sebuah jalan sehingga perjalananmu jadi lebih mudah? Penulis telah mewawancarai banyak CEO dari berbagai bidang usaha. Dari situ, penulis selalu merangkum menjadi 33 hukum bisnis dan hidup yang sukses. Dari 33 hukum tersebut, penulis membaginya menjadi 4 kategori penting. The Self, The Story, The Philosophy, dan The Team. The Self adalah tentang bagaimana kita mengembangkan diri sendiri, kebiasaan, dan mindset yang dibutuhkan untuk sukses. The Story adalah bagaimana kamu menggunakan sebuah cerita untuk mempengaruhi orang lain. The Philosophy adalah soal seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan prinsip yang memandu perilaku yang kamu jalani. Yang terakhir adalah The Team, yang merupakan sekelompok orang yang tepat, bekerja bersama dengan budaya yang tepat, sehingga mampu mewujudkan mimpi yang kamu dambakan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, membangun fondasi yang sukses. Apakah kamu penasaran, kok bisa ada orang yang sukses banget? Ngelakuin apa aja langsung sukses. Bikin bisnis lalu laku keras. Live di TikTok sejam lalu produknya sold out. Apakah ini hanya kebenuntungan semata? Ternyata tidak juga. Jika diteliti lebih dalam, mungkin saja orang itu mengisi keranjangnya dengan benar. Pengetahuan, keahlian, jaringan, sumber daya, dan reputasi. Nah, ini harus dalam urutan yang spesifik ya. Pendekatan sistematis ini bisa membuka potensi diri dan mengarahkanmu pada jalan yang menuju sukses dan pencapaian. Di bagian awal, keranjang yang paling penting adalah pengetahuan. Bayangkan hal ini sebagai fondasi dari sebuah gedung pencakar langit. Semakin kuat fondasinya, maka semakin tinggi bangunan yang bisa kamu buat. Pengetahuan berasal dari edukasi dan tidak harus di bangku sekolah atau kuliah. Di arah sekarang, kamu bisa belajar dari mana saja. Internet menyediakan begitu banyak sumber untuk belajar. Mungkin kamu juga bisa belajar dari video yang kami tayangkan secara rutin di channel Sikutu Buku. Nah, ketika pengetahuanmu mulai cukup banyak, maka saatnya mengubah apa yang kamu tahu menjadi sebuah keahlian. Keahlian ini perlu kamu asa terus-menerus sehingga ini yang membuat kamu bernilai. Tidak hanya di matamu, tapi juga di mata orang lain. Keahlianmu pada akhirnya bisa menjadi magnet, menarik orang ke dalam jaringanmu. Ini adalah momen di mana sebuah keajaiban muncul. Dari jaringan, lalu akan muncul berbagai sumber daya yang bisa kamu gunakan. Sumber daya ini bisa bentuknya uang atau bisa juga imaterial, seperti saran bisnis atau mentoring. Setiap sumber daya yang kamu kumpulkan akan membawa kamu pada pencapaian dan peluang yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir adalah keranjang reputasi. Ini merupakan puncak dari segalanya, yang merupakan kumpulan dari pengetahuan, keahlian, jaringan, dan sumber daya. Sebuah reputasi yang kuat akan membuka pintu yang awalnya mungkin tertutup dan membawa peluang yang kamu tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi ada hal yang perlu kamu perhatikan. Hati-hati dengan jalan pintas. Misalnya kita bekerja hanya demi uang semata atau status, yang pada akhirnya membuat fondasinya lemah. Kedua, hal absurd bin ajaib justru bikin sukses. Penulis mengingat saat awal mendirikan bisnis. Dia rela menghabiskan 260 juta rupiah hanya demi membangun perosotan biru besar di kantor barunya. Bahkan sebelum dia melengkapi semua perabotan penting kantor, seperti meja, dan sebagainya. Jika dilihat sekilas, mungkin saja hal ini dipandang sebagai sesuatu yang absurd dan tidak berguna. Tapi ternyata, perosotan biru besar di dalam sebuah kantor merupakan sesuatu yang unik. Ini menjadi promosi tersendiri. Kantor penulis selalu banyak mendapat liputan dari berbagai media besar hingga akhirnya menghasilkan berbagai peluang bisnis. Bagi penulis, perosotan biru itu bukan hanya sebagai pemanis kantor, tapi merupakan simbol dari budaya perusahaan yang ingin dia ciptakan, yaitu sebuah budaya tentang inovasi, cara pikir yang baru, dinamis, dan seru. Saking viralnya, ketika memperkenalkan bisnis yang didirikan, orang lain langsung ngeh soal perosotan birunya yang unik. Pada tahun 1940-an, seorang top salesman bernama Elmer Wheeler mengatakan, don't sell the sausage, sell the sizzle. Ini yang menarik. Bayangkan sebuah sosis, itu hanyalah sepotong daging olahan. Nggak begitu menarik kan? Tapi bayangkan sosis itu mulai dimasak di depanmu. Kamu mencium aroma sosisnya, suara desis minyak yang bertemu di atas panggangan api yang panas, dan sebagainya. Tentunya hal ini jadi menarik. Jadi, ketika kamu menjual sebuah produk, jangan hanya fokus pada fiturnya, tapi pada manfaat yang kamu berikan. Dalam contoh ini, penulis memberitahu, kadang hal absurd yang awalnya tidak berguna, justru bisa menempel daripada apa yang kita kerjakan secara praktis. Ketiga, membangun tim yang sukses. Apakah kamu percaya kalau sebuah tim hanya sekuat anggota tim yang paling lemah? Dalam perjalanan selalu menjadi lebih baik, setiap anggota tim punya kesempatan untuk terus menaikkan standar kerjanya. Namun bagaimana bila seorang karyawan yang kita anggap superstar, ternyata performanya menurun? Dalam dunia bisnis, di mana setiap keputusan bisa mengubah masa depan, ada prinsip dasar yang perlu dipahami oleh setiap perusahaan, yaitu pegang teguh budaya perusahaan setiap kali kamu merekrut, memecat, dan memberikan promosi kepada karyawan. Ini merupakan tonggak kepercayaan yang membentuk sebuah budaya perusahaan yang kuat. Contohnya begini, apakah kamu pernah dengar istilah kalau satu apel yang busuk bisa merusak satu keranjang apel? Jika kita tidak jeli melihat anggota tim, kita mungkin tidak sadar kalau ada satu orang yang selama ini menghambat tim itu untuk maju. Entah dengan mengeluh terus-menerus, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, dan sebagainya. Jadi apa yang harus kamu lakukan jika kamu adalah seorang pemimpin di situasi tersebut? Ini tentu saja bukan pilihan yang mudah, tapi kamu mungkin perlu mempertimbangkan untuk memecat karyawan itu. Nah, tugas kamu sebagai seorang pemimpin adalah mengukur setiap anggota tim, ada di mana mereka. Tanyakan ke dirimu sendiri, apakah nilai, perilaku, dan kinerja seorang karyawan akan menaikkan, menjaga, atau justru malah menurunkan kinerja dan moral perusahaan secara keseluruhan. Bagi karyawan yang justru menaikkan kinerja dan moral karyawan, maka karyawan ini tidak hanya diberikan pengakuan, tapi bisa juga promosi jabatan. Pengaruh positif mereka perlu terus diteluarkan kepada semua karyawan yang ada di dalam perusahaan. Sebaliknya, jika karyawan itu justru malah menurunkan kinerja perusahaan, maka tidak peduli kalau mereka berbakat atau pencapaian masa lalu yang luar biasa, maka mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk melepas mereka. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.